Intro Hai selamat datang di Anglid Story Apa yang mau aku ungkap di video kali ini Adalah tentang Jim Carrey Yang punya pacar bernama Katrina White Apa yang terjadi dengan dirinya Yuk kita Tau kan siapa Jim Carrey ini Dia adalah aktor yang lucu Yang kalo kita nonton itu pasti terbahang-bahang ini filmnya Kayak di Esmentura The Mesh Terus kayak di Damendamer Bahkan anak kuku potong rambutnya kayak dia Nah jadi aku mau cerita tentang apa yang Jim alami waktu dulu itu Sedih deh ceritanya Dan lumayan panjang juga Tapi sebelum itu aku mau titip pesan buat kalian untuk like dan subscribe dulu ya Kalo ada iklan Jangan di skip Karena itu modal gue buat bayar listrik di rumah Apa lo pada gak kasihan Gue gelap-gelapan disini Sendirian Tapi daripada kelamaan Yuk kita mulai aja Jadi si Jim Carrey ini punya pacar Namanya Katrina White Tapi si Katrina ini yang biasa dipanggil Kat ini Bunuh diri Gimana ceritanya sih masih baru-barunya jadian Kok pacarnya ini bisa bunuh diri Apa Jim yang membuat Kat untuk melakukan hal itu Atau gimana cerita sebenarnya Yang jelas kasus ini sempat heboh nih di tahun 2015 Awal ceritanya begini Dua tahun sebelum Kat bunuh diri Dia menulis note di iPad Tanggal 8 April 2013 Disitu dijelaskan Kat kalo si Jim ini seperti Hyde yang kayak ada di novel Jekyll and Hyde Dimana Jekyll and Hyde ini adalah orang yang memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda Jekyll yang baik dan Hyde yang jahat Jadi Kat menuduh Jim yang menularinya virus herpes dan HPV HPV ini adalah human papilloma virus yang biasanya cikal bakalnya kanker cervix Jadi pada saat Kat menulis itu semua Mereka ini sudah putus dan Kat sedang dalam masa diagnosis Apakah dia ini benar-benar positif Menderita penyakit itu semua atau negatif Jim ini mengaku kalo dia tidak menulari penyakit menular seksual Meski tidak terbukti Tapi Jim bersedia untuk memberinya uang tutup mulut Supaya Kat tidak mengangkatnya ke publik Setelah Kat bunuh diri Ternyata keluarganya Kat menemukan note yang ditulis di iPad ini Dan kemudian mereka mulai menuntut Jim Mereka ini beranggapan kalo Jim itu yang memberinya Kat pil untuk bunuh diri Si Jim ini menjelaskan kalo Kat bunuh diri karena dia merasa bersalah Pernah memaras Jim dulu Dan juga karena uang ibu kandunya sendiri yang mengirimkan pesan ulang tahun yang sadis di hari ulang tahun Kat Jadi sebenernya apa yang terjadi? Catatan ini juga gak jelas apa dikirim ke Jim atau tidak Dan Kat bunuh diri setelah ulang tahunnya yang ke-30 Sebenernya Kat ini nulis apaan sih ya? Sampai heboh gini ceritanya Kalo kamu penasaran dengan tulisan aslinya Kamu bisa baca di keterangan yang aku tulis di bawah ya Aku mau baca ini ceritanya Kamu tidak berpikir tentang stigma yang menempel di aku seumur hidupku Kamu tidak minta maaf atau tanya sekali aja Apa yang kamu bisa lakukan Supaya aku lebih baik bahkan kamu tidak merasa bersalah Atau tanya bagaimana perasaanku Malah kamu teriaki aku dan nyalain aku Apa kamu pernah sekali saja duduk dan berpikir akibat ini semua ke aku? Aku masih cinta kamu dan percaya Kalau kamu kirim pesan karena kamu peduli sama aku Aku mau bilang ke pengacaraku Kalau aku tidak mau melanjutkan ini lagi Namun aku percaya kamu ganti pengacara Dan kamu disuruh kirim pesan ke aku Itu pesan semuanya bukan dari kamu Kamu mungkin benci aku Dan cuma bilang yang perlu aja Hal apa yang sepantasnya dilakukan Menurutku tetap diam dan tertutup Di saat aku mau cerit dari rooftop Itu hal yang pantas dilakukan Kamu tahu apa yang aku mau Dan itu tidak ada hubungannya sama uang Aku tidak ambil pengacara supaya aku bisa ambil uangmu Dan mungkin aku bisa dalam masalah karena kirim kamu pesan Aku yakin kamu akan menggunakannya untuk menuntutku Tapi aku mau bilang ini waktu kamis Apapun yang pengacara putuskan aku tidak peduli Ini apa yang aku mau Kamu kasih aku HSV Herpes maksudnya Dan HPV Aku mau kamu minta maaf karena kamu peduli Aku mau kamu ngerti hal sekecil apapun bagimu Itu bisa merusak kehidupan perempuan Aku mau kamu berhati-hati dengan perempuan lain Dan perhatian sama tubuhmu sendiri Yang kamu lakukan berdampak ke orang lain Aku tidak mau tidak dihargai seperti yang kamu lakukan Sebelum kamu, aku mungkin gak punya banyak Tapi aku punya hormat Aku orang yang bahagia Aku suka hidup Aku percaya diri Dan aku merasa baik di dalam kulitku Dan bangga pada banyak keputusanku Aku ketemu kamu Kamu kenalin aku ke kokain Prostitusi Pelecehan mental dan penyakit Kamu ngelakuin banyak hal baik untukku Tapi bersamamu menghancurkanku sebagai manusia Jim Aku dijanjikan Jekyll Dan malah aku dapat Hyde Karena aku sayang kamu Aku terperangkap dengan Hyde sepanjang tahun Dan melakukan apapun yang dia mau dengan Jekyll untuk 5 hal Tapi kamu buang aku saat aku menyerap semua yang tersisa dariku Gak jelas sih yang 5 hal ini yang dimaksud dia apa Jadi kalau dirunut permasalahannya ini berdasarkan waktu Seperti inilah timelinenya Cuma sebelum kita lanjut lagi kita ganti tempat dulu ya Disini banyak nyamuk Nah enakan gini nih Oke Timelinenya seperti ini Tahun 2012 Jim dan Kat ketemu Oktober 2012 Jim Carrey bilang kalau dia jatuh cinta Dan dia mau menikahinya Tapi ternyata dia berubah pikiran Dan bilang aku cuma mau dating aja Alias kencan-kencan Alias kencan-kencan gitu aja Kesokan harinya Kat menulis surat bunuh diri Yang menjelaskan kalau Jim ini orang yang wonderful Jim jadi berubah pikiran tidak mau menikah Kat marah dan menganggapnya ini sebagai penolakan Kat mulai menekannya Dan menuliskan pesan yang berisi Katriona and White Bagaimana kedengarannya? 9 Januari 2013 Kat married sama Mark Burton Jadi dia kenalan sama seorang cowok yang bernama Mark Burton Dan menikah di Las Vegas Sebenarnya Kat married karena butuh status imigrasinya ya Supaya bisa tetap tinggal di Amerika Malah Kat sama sekali gak pernah pacaran Atau tinggal serumah sama si Mark Burton ini Bahkan Mark taksir sama temennya Kat Setelah married di Las Vegas Baliklah Kat ke LA Ke Los Angeles Terus mulailah dia ngejar-ngejar si Jim lagi Kat wax Dia waxing yang cabu-cabu bulu gitu Tapi dia bilang ke Tapi dia bilang ke Jim kalau dia PMS Dia kena PMS alias penyakit menular seksual Jim bilang hal ini ke pengacaranya Kat motoin ke tiapnya yang juga habis di wax Yang penuh dengan bump atau benjol-benjol kecil gitu Dan dia kirim ke Mark Burton Pakai caption Kamu harus lihat Kat dan Jim tidak bicara lagi sejak itu Dan hal ini membuat Kat khawatir Kalau dia akan kehilangan Jim Jadi Kat menghubungi Jim Setelah beberapa hari dia mengirim foto ke Mark Dan dia bilang kalau dia takutnya kena PMS Kutuslah mereka Tapi Februari balikan lagi Setelah Jim setuju untuk menolong Kat secara finansial Dengan memberinya uang sebesar 800 dolar setiap minggu Dan berjanji untuk mendadani apartemennya yang di Santa Monica Setelah ini nih mereka pacaran lagi nih Jadian lagi Terus Jim berniat untuk tinggal bareng dengan si Kat Di apartemennya itu yang di Santa Monica Akhir Februari Kat bilang ke terapisnya Jadi kayak semacam psikolog gitu ya Kalau dia tuh kena PMS Dan mereka putus lagi Kat ketik di iPad Dan dia minta Jim untuk minta maaf Jim bilang kalau Kat minta uang tutup mulut Dan dia memberikannya Cuma dengan catatan Jim tidak menulari si Kat ini PMS November 2014 Jim dan Kat mulai berbicara lagi May akhirnya mereka resmi lah jadian lagi Kat bilang kalau dia tuh merasa bersalah Dan Jim memaafkannya Terus mereka mulai mendadani apartemennya lagi nih Supaya bisa tinggal bareng 14 September 2015 Kat ulang tahun yang ke-30 Dia cerita ke Jim Kalau dia menerima pesan yang tergolong sadis Dari ibu biologisnya Pesannya ini dia terima di Facebook Yang katanya Kat ini tidak berharga Nangis lah Kat sesegrukan sambil bersender Padahal waktu itu Jim katanya baru cedera Kunggung Jadi dia menahan Jadi dia menahan posisi Supaya dua-duanya merasa nyaman Sedangkan si Sedangkan si Jim sendiri Agak-agak merasa kesakitan gitu Kunggungnya Karena ini juga Kat menutupkan Facebooknya Dan apalagi ternyata Ini adalah satu-satunya cara Dia berhubungan dengan ibu biologisnya ini Merasa dipermalukan dan dihanati oleh ibunya sendiri Kat bilang ke teman dan juga ke Jim Kalau dia benci ibunya 28 September 2015 Kat bunuh diri Setelah kehilangan Kat Jim menjadi sangat sedih Keluarganya Kat bilang Kalau Jim yang ngutusin Kat Karena Kat ini kena penyakit herpes Menurut terapisnya Kat Sebenarnya setelah menikah dengan Mark Kat itu bilang Kalau dia tuh ingin sekali menikah dengan Jim Yang ternyata Kat pernah menulis tiga catatan Dan dia pernah coba Untuk bunuh diri berkali-kali sebelumnya Yang pertama ditulis tahun 2012 Yang menjelaskan bagaimana Kalau Jim ini orang yang sangat kuat dan wonderful Aku cinta Jim Dan maaf telah membawa kekecauan di dalam hidupnya Yang kedua May 2013 Dia bilang kalau Jim yang bertanggung jawab atas kematiannya Yang terakhir Ya tahun 2015 itu Yang catatannya ditujukan untuk Jim Isinya seperti ini Aku bacain ya Jim Aku pikir kita tercipta untuk bersama Aku percaya ada artinya Dan aku mengizinkan diriku Untuk masuk dalam pelukanmu demi satu hal Kita Jika ada yang bertentangan Kita saling memiliki Aku menghabiskan tiga hari Tidak percaya Tidak percaya kalau kamu tidak ada disini Aku pikir waktu aku lihat kamu waktu itu akan oke lagi Tapi ternyata tidak Aku dapat putus cinta dan coba untuk baik lagi jika bisa Hanya saja aku tidak punya keinginan Maaf Aku tidak ada untukmu Aku coba beri yang terbaik Jim Seperti yang kamu lihat Rumahnya penuh barang Ini tidak maksud apa-apa Kalau kamu bisa jual semua barangnya Juga bajunya Berikan uangnya ke keluargaku Aku tidak mengerti tentang penguburan Kamu keluargaku Jadi pilih cara apapun yang kamu mau untuk menguburku Aku sayang kamu Maafkan aku yang tidak untuk dunia ini Damai dan cinta untuk semua hatimu Jim mengklaim kalau Mark Barton dan ibunya Kate yang bernama Bridget Sweetman Itu mencoba memerasnya Namun sepertinya kasus ini sudah selesai Karena aku kepo-kepo aku tidak ketemu lagi kelanjutan kasus ini bagaimana Sedih juga siap Kalau kamu ada pertanyaan atau permintaan Aku mau kepoin tentang siapa Kamu bisa komen di bawah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe